Ini persiapan persenjataan China untuk hadapi India dalam konflik perbatasan. Konflik perbatasan yang memanas membuat China bersiap mengerahkan potensinya. Media milik pemerintah China telah mendaftarkan tank, howitzer, helikopter, dan senjata lainnya sebagai persiapan. Analis militer China mengatakan China memperluas arsenalnya sejak tahun-tahun lalu, tepatnya ketika terjadi kebutuhan Doklam pada 2017. Sejak kebuntuan Doklam dengan India pada 2017, militer Tiongkok telah memperluas arsenalnya dengan senjata seperti tank, tipe 15, helikopter Z20, dan drone tempur Wing Long 2 atau GJ-2 yang seharusnya memberi China keuntungan di tempat yang tinggi-tinggi. Katanya seperti dikutip dari Global Times pada minggu 31 Mei 2020. Pada Paradahari Nasional edisi tahun lalu, China telah meluncurkan tank tipe 15 30 ton baru dan howitzer Mount Mounter PGL-181 berkapasitas 25 ton. Kedua peralatan militer Tiongkok terbaru ini terlihat di daerah otonomi Tibet-Tiongkok, Baradaya pada Januari, sangat dekat dengan Ladakh, India. Dengan sistem kontrol penembakan canggih dan senjata utama penusuk zirah kaliber 105, militer tangki ringan tipe 15 dapat mengalahkan kendaraan lapis baja ringan lainnya di ketinggian kelempar ahli. BCL-181 dapat menembakkan berbagai persenjataan termasuk proyektil berpemandu laser dan peluru artileri berpemandu satelit dengan jangkauan maksimum 50 km. Itu dapat membawa 27 butir amunisi dan 15 barel propelan menurut laporan di media China. Sementara, helikopter utilitas Z-20 yang dipersiapkan China adalah modifikasi helikopter. Transportasi Besar Z-8G Helikopter medium lift Z-20 ini dapat beradaptasi dengan semua jenis medan dan cuaca dan dapat digunakan pada misi termasuk transportasi personel dan kargo, pencarian dan penyelamatan, serta pengintayan. Z-20 dapat beroperasi di dataran tinggi yang kehabisan oksigen berkat mesin buatannya yang kuat. Chen Guang, wakil manajer umum Evi Kopter, cabang helikopter Evi yang dikeluar negara, mengatakan kepada Global Times sebelumnya. Berfokus pada operasi dataran tinggi, Z-8G adalah yang pertama dari jenisnya di China dan dapat lepas landas dari 4.500 meter di atas permukaan laut dengan langit-langit lebih tinggi dari 6.000 meter. Senjata-senjata yang dirancang khusus ini telah meningkatkan kemampuan tempur militer Tiongkok di daerah-daerah dataran tinggi. Memungkinkannya untuk lebih melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayah, kata analis militer China yang mengisaratkan sengketa perbatasan Tiongkok, India. Laporan itu menyatakan bahwa Pasukan Pertahanan Perbatasan China mendukung langkah-langkah pengendalian perbatasan dan membuat langkah-langkah yang diperlukan sebagai tanggapan terhadap pembangunan fasilitas pertahanan India baru-baru ini yang melintasi perbatasan ke wilayah China di wilayah Lembah Galwan. Sementara itu, makin memanas, tentara India dihantam Pasukan China di Ladak. Tentara China membuat Pasukan India meronta-ronta di perbatasan Ladak hari ini. Tentara India menerima pemukulan dan pada saat yang sama memohon perdamaian. Tentara China telah menangkap ratusan tentara India dan penggali banker setelah memukul mundur angkatan darat India kembali ke wilayah mereka. Melihat agresi tentara Tiongkok, Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pembantunya memilih untuk diam. Pemimpin politik dan militer India telah mengancam negara-negara regional yang lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir bahwa mereka akan memasuki wilayah mereka dan memukul mereka. Namun, tentara Tiongkok telah memberikan demonstrasi kepada India tentang bagaimana tentara Tiongkok dapat memasuki wilayah India dan memukul mereka dengan baik. Sekarang, semua orang dari Narendra Modi hingga Batman Sharma diam terhadap penghinaan yang dihadapi oleh India di perbatasan China. Media India juga terdiam mendengar suara meronta-ronta pasukan India. Panglima Angkatan Darat India telah meminta Modi untuk memulai pembicaraan damai dengan China. Tetapi, pemerintah China tampaknya tidak berminat untuk pembicaraan tersebut. Pada dasarnya, jalan di garis kontrol telah terjadi atau menjadi tulang rawan pertikaian antara negara sejak lama. China telah berulang kali memperingatkan India agar tidak membangun jalan dan jembatan di atas sungai Galwan. Tetapi, India tidak menghentikan pembangunannya. Sekarang, tentara Tiongkok menyeberangi sungai Galwan ke wilayah India hingga 5 km dan menggali parit di sana. Akibatnya, Angkatan Darat India telah meminta pemerintah mereka untuk maju dan menyelamatkan harga diri mereka. Tentara ingin Modi agar tentara yang ditangkap oleh Tiongkok dibebaskan sesegera mungkin. Tetapi, pemerintah China tampaknya tidak berminat untuk pembicaraan damai. Di sisi lain, militer India dan China siap perang di perbatasan Himalaya. Saat ini, India memang telah meningkatkan infrastruktur perbatasannya dengan membangun jalan dan pangkalan udara baru di daerah Himalaya yang terpencil dalam 10 tahun terakhir ini. Tak heran, bilas jumlah truk militer China terlihat memindahkan peralatan ke dalam area LAC yang diklaim India. Pengamat mengkhawatirkan akan terjadi ketegangan yang terus meningkat. Hal itu terlihat dari rekaman satelit yang menunjukkan pengerahan truk dan pasukan China ke wilayah Himalaya. Ajai Sukala, seorang analisis pertahanan yang berbasis di New Delhi, India mengatakan, China dapat menggunakan alasan kegiatan konstruksi untuk menekan India demi tujuan politik atau ekonomi. Kita tidak tahu apa tujuan China dalam kasus ini, tapi ribuan tentara China kini berada di wilayah India. Jelas Ajai. Menurut Ajai Sukala, ketegangan yang memuncak di kawasan perbatasan India-Cina tersebut merupakan yang terburuk sejak kebuntuan Perjanjian Dongklam 2017 yang berlangsung selama 73 hari. Sengketa India dan Cina ini memang bukan isu baru. Pada 1962, kedua negara tersebut berperang dengan masalah perbatasan yang belum terselesaikan. Meskipun keduanya mencapai kesepakatan perdamaian, Cina mengklaim negara bagian India Arunachal Pradesh. Sedangkan India mempertimbangkan kawasan Aksai Chin yang dikuasai China sebagai wilayahnya. Pada akhir 1980-an, Perdana Menteri India saat itu Rajiv Gandhi mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari China, Deng Xiaoping di Beijing untuk memulihkan kembali hubungan antara kedua negara. Sejak saat itu, perbatasan sebagian besar tetap tenang dan kedua negara sepakat untuk merumuskan pedoman dalam mengelola perbatasan. Bahkan pada 1993, sebuah perjanjian untuk menjaga perdamaian di perbatasan ditanda tangani. Di palik ketegangan perbatasan India-Cina, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya bersedia dan mampu menengahi perselisihan perbatasan antara kedua negara. Saat ini, India dan Cina telah menerjunkan ribuan tentara di dekat ladak. Si Kim Kashmir seiring dengan sengketa perbatasan antara kedua negara yang semakin memanas.